Tim kampanye pemenangan PBB Banteng tewas di panah Ketua Umum Tim Pemenangan Pemilu Partai Bulan Bintang PBB Banteng Sulawesi Selatan Sudirman 30 tahun meninggal dunia karena terkena anak panah Pada hari Selasa 12 Maret 2019 Sudirman sempat menjalani perawatan di rumah sakit Wahidin Makassar Tapi dia akhirnya meninggal pada hari Kamis siang 14 Maret 2019 Kabit Humas Polda Sulawesi Diki Sondani Menjelaskan Sudirman saat itu sedang mengendarai sepeda motor Sambil membawa bendera PBB untuk dipasang di Kabupaten Banteng Tapi tiba-tiba diserang empat orang yang juga bersepeda motor Salah seorang pengendara motor itu membidik Sudirman dengan busur panah Hingga menembus dada sebelah kirinya Sudirman langsung tersungkur akibat anak panah Dia dilarikan ke RS Banteng Namun akibat luka serius Sudirman harus dirujuk ke RS Wahidin Makassar untuk dioperasi Dua hari mendapatkan perawatan Sudirman tak dapat tertolong Diki menyebut pihak kepolisian telah menangkap empat pelaku yang memanah Sudirman Keempat pelaku Dia adalah AR, HE, IR, dan RI Mereka ditangkap di wilayah Bumi Tamelaran Mereka ditangkap di wilayah Bumi Tamalan Rea Permai, Makassar Saat ditangkap Polisi turut menyita dua unit motor Yang diduga digunakan keempat saat Melakukan aksi penganiayaan Para pelaku diketahui melarikan diri ke rumah salah satu anggota keluarganya Di kota Makassar Setelah melakukan aksi kejahatannya Kata Diki Jumat 15 Maret 2019 Terkait motif para pelaku hingga gini masih didalami Proses hukum keempatnya akan diambil alih oleh Polres Banteng Sudah dibawa ke Banteng untuk diproses hukum lebih lanjut Katanya Demikian yang dapat saya sampaikan Info ini kami ambil dari Viva.co.id Bisa Anda kunjungi secara langsung Salam Ajar Terima kasih Terima kasih